dan akhirnya lama-lama temen makan temen gitu guys Hai guys Assalamualaikum welcome back to my channel di ngobrol youtube channel disini gue bakalan membahas tentang youtube dan youtuber gitu ya guys oke jadi disini langsung saja guys kita ke topik pembahasan kali ini ada berita yang datang dari Jessica Jen, Eric Olim, dan Listi Chan gitu ya guys bagaimana yang kita telah ketahui ya guys bahwa di banyak media sosial gitu ya guys mau memberitakan bahwa kasus antara ketiganya yaitu Eric Olim selingkuh, Eric Olim kan pacar dari Jessica Jen kemudian dia selingkuh dengan Listi Chan, pemain Mobile Legends ya guys pemain roleplayer Evos Mobile Legends jadi mungkin kalian bagi yang belum tau ya guys jadi disini gue bakalan bercerita tentang kisah mereka bertiga ya guys sebenarnya itu bagaimana sih kronologi lengkapnya itu kalau bisa tiba-tiba Jessica Jen putus dengan Eric Olim bahkan membongkar persingkuhan Eric Olim dengan Listi Chan jadi ceritanya itu emang dari awal dulu ya guys jadi emang si Jessica Jen itu dia pacaran dengan Eric Olim gitu ya guys pacaran dengan Eric Olim udah lumayan lama bahkan kemarin kan Eric Olim tuh sempat di penjara ya guys di penjara selama 8 bulan karena kasus narkoba guys habis dia dulu bertengkar sama Arab di Youtube gitu ya guys sama Rizy Arab Octavian gitu ya guys kemudian dia terkena kasus narkoba kemudian di penjara kemudian sekarang dia udah keluar lagi dan dia membuat olah lagi ya guys padahal disini Jessica Jen itu guys ceritanya dia udah setia sama si Eric Olim ini nungguin Eric Olim 8 bulan gitu ya guys keluar dari penjara seperti itu guys nah kemudian disini Jessica Jen ini baru-baru ini dia mengaku pergoki Eric Olim selingkuh gitu ya guys dan kemudian dia cerita di Instagramnya ya guys jadi di Instagramnya Jessica Jen disini dia mengupload gitu ya guys di instastory-nya dia bilang guys tolong dong jangan komen yang berkaitan sama mantanku lagi dia sudah mengakui Eric Olim ini mantan ya guys kemudian dia bilang pelajaran pelajaran bagi kita semua yaitu jangan kasih cewek lain sering nginep di rumah pacar kita jadi disini dia membongkar perselingkuhan Eric Olim ya guys dengan mengunggah foto mesra antara Eric Olim dengan Liz T. Chen ini ya guys pemain pro player EVOS Mobile Legends ya guys ya pemain handal sih menurut gue pemain keren ya guys karena masuk di EVOS gitu guys sebenarnya itu bukan cuma gambar ini aja ya guys tapi ada lagi video guys video kayak lagi di mereka berdua lagi tidur bareng di ranjang gitu guys sebenarnya sebelumnya juga dia udah berkali-kali ya guys mungkin Jessica Jen ini udah berkali-kali tau gitu ya guys kalau Liz T. Chen tuh sering sama Eric Olim sering ada di rumah Eric Olim gitu ya guys cuman mungkin dia pikirannya selama ini tuh yaudahlah cuma temen gak apa-apa kayak gitu ya guys mungkin seperti itu guys dan akhirnya lama-lama temen makan temen gitu guys setelah Jessica Jen membuka semuanya setelah itu viral ya guys viral banyak sekali media yang meliput ini ya guys mulai dari kompas, tribun, dan lain-lain lah pokoknya media online semuanya meliput tentang 2-3 youtuber ini ya guys bahkan setelah itu Jessica Jen tuh mempunyai lebih banyak pendukung lagi guys didukung oleh banyak orang yang membongkar karena orang tau ya guys si Eric Olim ini tuh seperti apa itu orang tau mulai dari dulu mulai ada dari masalah sudah sama Arab itu udah orang udah mengecap dia tuh udah dicap jelek gitu ya guys dan apalagi setelah itu dia kena kasus narkoba masuk penjara 8 bulan gitu ya guys itu menambah buruknya citranya di hadapan netizen gitu ya guys bahkan dengan adanya masalah ini kemarin netizen membanding-bandingan si Eric Olim sama Reza Arab Octavian katanya gak ada apa-apaannya lah bukan level Reza Arab lah seperti itu tapi setelah itu Eric Olim disini dia memberikan klarifikasi juga di instagramnya ya guys dia bilang kalau dia putus sama Jessica itu itu adalah keputusan bersama gitu guys memang keputusan mereka berdua untuk memutuskan emang mereka berhenti sampai disitu gitu guys bukan karena adanya perselingkuhan ini guys jadi Eric Olim itu dia membantah ya guys dia tidak disini di instastory ini dia tulis dia membantah dia tidak apa ya tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh Jessica Chen gitu guys padahal udah jelas-jelas ya guys disini dia bilang cuma temen ya guys dia bilang bahwa Listi Chen itu cuma temen gue dan gue baru akhir-akhir ini kenal deket sama Listi Chen seperti itu ya emang kalau cuma temen berarti fotonya kayak gitu tadi kemudian ada videonya juga guys sumpah kalian cari sendirilah videonya seperti itu videonya itu parah banget guys pokoknya intinya mereka lagi tidur bareng gitu guys jadi Jessica Chen itu tidak mengada-ada ya guys untuk memberikan pernyataan seperti ini gitu guys tapi emang ada buktinya seperti itu guys jadi mungkin selama ini Jessica Chen udah curiga cuman dia belum ada bukti dan kemudian setelah dia punya buktinya dia publikasikan lah semuanya seperti itu guys mungkin saking dia kesel banget ya sama Eric Olim gitu ya guys udah ditunggu berbulan-bulan keluar dari penjara setia sama Eric Olim tapi setelah keluar dari penjara malah parah lagi kelakuannya guys seperti itu guys bukannya malah bagus bukannya malah tobat gitu ya guys malah lebih parah guys apa yang dia lakukan guys seperti itu dan disini sanksi sosial itu jelas untuk Listi Chen juga dia diputus gitu ya guys dari Evos Mobile Legends kemudian ada brand-brand lainnya juga yang memutus kontraknya dengan Listi Chen gitu ya guys dan Eric Olim pastinya juga iya guys karena subscribernya turun bahkan sampai 300 ribuan lebih gitu ya guys subscriber Eric Olim turun banyak dan dislike-nya itu juga banyak kemudian dihujat netizen di Instagram di Youtube gitu ya guys emang sih kalau itu sudah sebuah suatu hukuman yang diberikan oleh netizen kepada public figure yang emang tidak berada di jalannya seperti itu ya guys dan sebenarnya postingan yang ini sempat di itu ya guys sempat dibahas sama si siapa sih Vincent Rinaldi kalian pasti tau ya guys mungkin ada beberapa yang tau atau mungkin kebanyak sekali dari kalian yang tau tentang Vincent Rinaldi ya guys yang selalu membahas masalah-masalah seperti ini jadi dia katanya Vincent Rinaldi si Jessica Chen ini beda tipis antara Bego sama terlalu baik gitu guys baik sama Bego itu beda tipis karena disini atas dasar kalimat ini ya guys jangan kasih cewek lain nginep di rumah pacar kita ya gimana ceritanya kita memberikan izin kepada pacar kita untuk nginep sama cewek lain di rumahnya kayak gitu ya guys ya pastinya ya kita yang Bego gitu guys itu yang dimaksud Vincent Rinaldi gitu ya guys tapi ya gak tau lah mungkin emang Jessica Chen terlalu baik seperti itu guys oke jadi seperti itu dulu guys info dari gue kali ini jadi gue harap kalian mengerti gitu ya guys oke seperti itu dulu guys apa yang bisa gue sampaikan kali ini thank you very much for watching bagaimana komentar kalian guys silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya guys oke jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye selamat menikmati selamat menikmati